hai oke guys kita manto burung malem-malem guys tempatnya Mas Eddy guys nah kita bawa guys 830 ya Masya 830 bungkus dulu oke teman-teman ini kita sudah sampai rumah ini hujan-hujanan tadi ya saya pulang kerja langsung ambil ini burung ini kita dapat dari teman saya semalam saya lihat story-nya di WA teman-teman kayaknya kenarinya bagus lalu saya tadi pulang kerja langsung hampir aja nih tadi teman-teman udah lihat ya sekilas bunyinya kayak gitu ada goyang-goyangnya serinya AF harganya 830 saya tadi dapatnya ya teman-teman ya langsung yuk kita unboxing dulu ini karena tadi perjalanan juga 20 menit ada tadi nyepeda teman-teman kita unboxing dulu oke teman-teman langsung kita buka yuk ini udah lama kita nggak bikin konten unboxing unboxing kenari seperti ini ya teman-teman ya lama nggak berburu karena kemarin kan kita fokusnya di kenari impor SF ya kemarin berhubung ini SF nya cuma tinggal 5 ekor jadi saya mulai berburu AF AF lagi teman-teman ini kita buka dulu ya ini saya masih pakai seragam kerja loh ini teman-teman karena tadi belum sempat pulang dari pabrik langsung ke tempat kerja nah ini dia kenarinya seri AF teman-teman udah tahu sendiri tadi lihat ya dia bunyinya goyang ini mirip sama NKJR teman-teman saya deketin dulu kameranya untuk warnanya lumayan cakep teman-teman dia kuning ada bonnya sedikit di leher sebelah kiri nah ini ya ada bonnya sedikit wajahnya ganteng kalau menurut saya teman-teman ya jadi dia ada ngalis-ngalisnya kepalanya enggak gede dia pakai ring ringnya tulisannya tadi saya kurang jelas teman-teman pager gitu kalau nggak salah tadi tulisannya mungkin nama peternaknya atau mungkin nama daerah asalnya teman-teman biasanya nih warnanya seperti ini ini saya lumayan gede jadi mirip sama NKJR nah cuma sayangnya ini tadi bulunya kurang rapi teman-teman ya jadi di ujung-ujung sayap sama ujung ekor tuh agak kotor jadi nanti mau kita mulai rutin embun pagi sama dimandikan dulu ini burunya gacor banget ini taruh di meja ya tadi waktu kita ngobrol di tempat si penjual kan taruh di meja nah ini langsung bunyi teman-teman burunya enak banget ini rencana mau kita buat ganteng karena saya ada feeling nih sama burung ini karena dia lagunya juga lumayan cakep gacor gampang bunyi terus tadi juga ada goyang-goyangnya dikit teman-teman ini kita taruh bawah ya jadi burunya cukup cakep kalau menurut saya teman-teman ya Cuma ini masih agak sedikit birahi juga karena mungkin disana burunya cuma dikit jadi jadi dia ketika nanti sampai ke sini kayaknya denger burung lain langsung agak birahi teman-teman tapi tetap nggak apa-apa karena kita akan bakal polis ini nanti rencana buat gantangan karena kan saya udah lama banget nggak ganteng ya udah nggak punya gacauan karena glowing dulu udah laku ramos laku tinggal punya NKJR aja cuman posisi NKJR saat ini saya titipin ke teman-teman ya nanti kita mau nggak nyoba ngarap yang ini kita pakai buat ganteng teman-teman saya ada feeling sih sama burung ini lagunya juga ada cengkoknya loh ini lumayan cakep untuk burungnya teman-teman tapi ini masih sedikit birahi jadi kita perlu turunin dulu birahinya nah burungnya kan enak tuh gampang bunyi ini malam-malam ini jam 8 malam teman-teman sampai rumah tadi dari tempat kerja sama mahrib mampir sekalian lihat burung ini nih kayak ada feeling sama burung ini teman-teman nanti kita buat ganteng nih jadi saya mau kasih sedikit tip buat teman-teman ya kalau beli kenari kalau mantau itu apalagi malam hari kalau burung gamang bunyi kayak gini itu lebih asik teman-teman jadi nanti kalau siang hari pasti juga dia lebih gamang bunyi terus dia taruh bawah nih taruh di lantai kayak gini dia bunyi ini teman-teman nih taruh lantai kayak gini dia bunyi deket sama kamera seperti ini ya nah ini jarak saya sama burung cuma sekitar satu meter teman-teman nah ini ya burungnya enak ada goyang-goyangnya tapi dapatnya 830 ya kalau untuk burung ini nanti kalau sudah jalan lapangan menurut saya ini murah harganya dengan size segini AF 830 masuk ini teman-teman karena nanti kalau udah poncer bisa sampai 2 jutaan kan untuk burung-burung kayak gini teman-teman sekarang kan untuk burung apa namanya lomba kan cukup mahal nah terus waktu beli juga pastikan burungnya gampang bunyi seperti ini terus dicek kakinya jari-jarinya utuh mata juga bagus parunya juga bagus nah jari-jarinya juga bagus ya bulunya ini masih sedikit kotor tapi enggak masalah yang penting burungnya masih terlihat halus ya rapi nggak ambur-adul tandanya burung ini burung terawat gitu teman-teman nah teman-teman tanya video bunyinya ya kayak gini bunyinya teman-teman ada gerak-geraknya ada goyang-goyangnya ini lho kayak gini ya wacara nanti kita mau buat gantang teman-teman ya jadi kita mau poles buat gantangan ini bulan Desember mau gak aja nanti bisa buat amunisi di bulan mulai Januari 2023 ya tahun depan udah bisa bisa buat gantangan teman-teman oke teman-teman penarimannya itu tadi ya konten unboxing kita sudah lama banget loh kita nggak unboxing burung kayak gini ya karena SF nya udah habis tinggal 5 ekor aja akhirnya saya putusin buat berburu lagi seri AF sama F1 nanti juga paut-paut juga kita mau berburu ya jadi buat menuin request dari teman-teman karena banyak teman-teman kemarin yang request mah cari indoor pengelari AF flopper atau F1 yang bagus yang kacor terus juga mau cari paut-paut gitu nanti kita usahakan di tahun depan karena ini kan udah pertengahan bulan Desember ya pertengahan bulan Desember ini udah tanggal 15 besok ini tanggal 14 jadi nanti tahun depan tinggal 15 hari lagi kita mau berburu yang banyak jadi nanti stoknya yang sini kita isi seri-seri epek gitu kalau untuk yang ini khususnya ini belum dijual dulu ya teman-teman kita lihat nanti progressnya mau kita poles buat lapangan ini masih agak sedikit birahi nah ini kan dia agak birahi tangan nanti kita mau poles dulu semoga aja jadi burung yang bagus minta doanya oke sampai jumpa di next video Assalamualaikum salam menarik mania salam sukses selalu Assalamualaikum salam menarik mania Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton